Halo, ketemu lagi nih kalian, aku gak mau ngajak kalian kemana-mana sih ke Jakarta aja bulan ini hari 1, ulang tahun Jakarta juga, jalanan lagi sepi banget, lengang lah ini untuk ukuran Jakarta, mau kemana? ke Lapo, Marpa.de, udah dulu aku penasaran Lapo tuh kayak apa sih, bulan temen-dua temenku mau kesana aku ikut aja deh aku pengen tau kayak apa ternyata ya biasa aja, gak yang selebay pikiranku, yang hip, yang gimana gitu, enggak dan makanannya aku pesen asik ikan emas sama sayur daun singkong tumbuk, rasanya ya enak-enak aja habis dari sana aku diajak ke Blok M, karena lagi ada cara gede-gedean kita naik busway yang hari itu lagi gratis karena ya ulang tahun Jakarta selesannya Jakarta hari itu lagi sepi sih bisa dibilang kayak ini jalan Sudirman lengang banget, ya untuk ukuran Jakarta ini lengang banget loh dan sampai di Blok M wow, suasana udah beda banget ya, apalagi sejak ramai London Robinson gak ada karena luar tempat itu dulu ya tempat kita belanja waktu ya belum penghasilan belum kayak sekarang agak sedih sih kalau nginget hal itu ya, kok tutup sih dan di Blok M ini ada cara gede tiap tahun jadi kalau tahun ini kalian gak bisa lihat, ya tahun depan ada lagi nih namanya Enichisai ini acara festival orang Jepang gitu karena kebetulan di sini nih ada Little Blok M, ada Little Tokyo jadi banyak orang-orang Jepang di situ acara sih mirip banget dengan yang kayak di anime-anime kalian bisa lihat cosplay ada makanan-makanan Jepang gitu ada penak-penak kayak gini unik bahkan game-game kayak di anime-anime itu juga ada loh di sini cuma aku gak berani nyorot karena orang Jepang asli takutnya ya tersinggungkan aku kalau baca-baca gitu katanya mereka gak sensitif ya kalau di rekam-rekam gitu jadi aku gak berani jadi aku cuma ngerekam dua temanku ini lagi ya melihat penak-penak nih lucu-lucu sih cuma aku pengen beli tapi buat apaan ya gitu jadi ya cuma lihat-lihat aja oh ya acara ini gratis jadi kalian datang aja tahun depan tapi ya tahun ini sih udah selesai karena cuma dua hari aja nah kalau yang paling ditunggu disini ya ini arak-arakan dari Dashi dan Mikoshi oh iya kalian bisa jadi ini loh volunternya kalau mau ikutan ngarak-ngarak si Mikoshi aku sih gak tahu detailnya daftarnya gimana cuma setau kok ada gitu dulu sih pengen cuma gak pernah kejadian oh iya Mikoshi itu kayak kuil portable yang konon sih dipercaya isinya adalah dewa dalam kepercayaan Shinto kalau untuk si yang ini yang di arak-arak ya Mikoshi anak-anak terus Mikoshi perempuan kalau yang Mikoshi laki-laki kayaknya tadi ditinggal di depan Blok M Square aku sih biasanya datang kesini tuh malam hari ya jam 8-an gitu pertama adalah ngeliat closingnya biasanya setengah 9 itu di closing itu musiknya semuanya keren banget karena kan closing ya dan juga ya karena banyak obralan sih makanan minuman semua di obral jadi serba murah jawab Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!